Oke, situasi dan kondisi seperti ini. Ini posisi di kawasan Mispalah guys ya. Sehat? Pernah ketemu di Madinah kan? Nah, ini pengurus-pengurus ranum yang berada di Madinah. Kemarin ketemu guys ya. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa dan jumpa lagi tentunya bersama saya, Kang Husna. Saya tidak akan bosan-bosan guys ya. Mengabarkan di dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Situasi dan kondisi seperti ini. Ini di kawasan Mispalah guys. Ini transportasi yang dibawa oleh saya. Dalil Al-Mualim. Oke? Di vlog saya memang satu kewajiban. Puja dengan puji kita limpahkan kehadirat Tilahi Robi. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin. Salawat bersata salam kita limpah curahkan ke bagian alam. Sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam. Yaitu Habibana wa Nabiya dan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan Allah masyollah ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat saatnya kita berhenti masyiat ya. Dan saatnya kita berhenti masyiat. Dan kita harus bertobat. Agar ibadah atau agar beribadah lebih taat. Guys ya. Nah ini situasi dan kondisi posisi saya membuah jemaah umroh. Dari Indonesia akan bertolak ke Jeddah. Dilanjutkan ke Indonesia ya. Mau tahu nggak posisi di mana? Nah ini posisi kawasan mispalah. Dan lurus itu. Itu adalah masjidil haram. Guys nah. Kelihatan menaranya ya. Itu adalah masjidil haram. Saya membuah jemaah umroh hari ini dari Indonesia. Nah ini posisi baru 2 bis. Totalnya ini semuanya 4 bis guys ya. Ini teman saya sudah ada di sini. Tinggal nunggu 2 bis lagi. Kayaknya nggak bisa bareng karena di sini itu sangat sempit parkirannya guys. Ya. Ini onernya nih. Pak Bosnya ini. Assalamualaikum Pak Bos. Assalamualaikum Pak Bos. Nah Alhamdulillah sehat. Ini kalau ada yang mau tahu. Ini onernya Radum. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Bos ya. Pokoknya yang mau berangkat umroh. Dari Makassar. Makassar mana sih? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Silahkan hubungi. Indonesia Timur juga. Indonesia Timur. Silahkan hubungi beliau. Ya. Karena akan delegasi dan dilayani di sini. Ada paket 2 minggu ya? Paket 2 minggu. Paket 2 minggu. Wah. Masya Allah. Ini jemaah 2 minggu sih. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Sehat Pak Bos. Sehat. Itu yang naik ke atas atau? Nah ini buat saya. Ini buat saya. Oke. Ke atas nanti sebagian saya kotor bawah. Oh ya ya. Pokoknya kita angkat. Oke guys. Jadi ini situasi dan posisi lagi muat koper dengan jemaahnya. Ya. Ini jemaah dari Indonesia luar biasa. Posisi sedang naik. Ini hotelnya guys dari sini nih. Masya Allah. Bu Ajit sehat Bu Ajit. Berapa hari di sini Pak Bos? Di sini 5 hari. 5 hari. Totalnya seberapa hari dari kedatangan? 12 hari. 12 hari? Wih. Luar biasa. Wih. Wih. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. 2-3 hari. Bagaimana perjalanan umroh? Alhamdulillah. Mantap. Pengen ke sini lagi enggak? Insya Allah ya. Karena di sini makan, ibadah. Iya makan, ibadah. Makan, ibadah. Nanya. Itu aja. Bersangun-sangun di rumah. Udah lagi. Iya. Siap. Oke. Situasi dan kondisi seperti ini. Ini posisi di kawasan Mispalah guys ya. Sehat? Si Teteh. Pernah ketemu di Madinah kan? Iya. Nah. Ini pengurus. Pengurus Ranum yang berada di Madinah. Kemarin ketemu guys ya. Masya Allah luar biasa. Gimana kabarnya? Sehat? Bentar saya nih. Mau ngambil gambar. Silahkan, silahkan kerja dulu. Nanti kita tanya-tanya. Ya. Masya Allah luar biasa nih guys. Jadi. Situasi dan kondisi memang seperti ini. Saya ketika ngambil jamah umroh. Dari kawasan Mispalah ya. Ini totalnya semuanya 4 bis. Karena tidak bisa bareng. Disini karena tempatnya agak kecil guys ya. Tempatnya agak kecil. Jadi harus ngantri 2 bis dulu. 2 bis dulu. Nanti setelah 2 bis ini beres. Baru. Bis yang 2 nya lagi datang. Ini masih nunggu 2 bis lagi guys. Ini saya ngambil jamah dari nawarat. Ini hotelnya guys. Ya. Nah jadi. Saya untuk hari ini. Ngambil jamah dari sini nih. Nawarat. Hotel guys ya. Ini situasi dan kondisi di Mispalah seperti ini. Baca sholat zuhur. Ini di Arab Saudi sekitar jam 1 guys ya. Jam 1 siang setelah zuhur nih. Kawasan memang macet. Padat merayap ya. Saya aja mau sampai sini itu harus ngantri guys. Ya. Saya aja. Mau sampai sini itu harus ngantri. Dari jam 12.30 atau setengah 1. Setengah jam sampai sini itu dari. Kubri Mispalah. Karena pas bubar sholat zuhur. Jadi macet guys. Aduh. Kemana ini bis 2 nya lagi belum datang ini. Bis 2 nya belum datang guys. Nunggu 2 bis lagi nih. Kawasan di sini itu memang begini guys. Padat merayap. Nah. Saya mengabarkan. Dari. Maka Al-Mukaromah. Kurleb. Kurang lebih seperti ini. Saya akan memperhatikan para jamah umroh. Yang akan naik ke transportasi saya. Dalil Al-Malim ya. Mungkin para jamah umroh. Ketika melihat tayangan saya. Ada yang. Tahu dan ada yang paham. Pernah tinggal di kawasan Mispalah disini ya. Dan ke depan itu. Hotel Mekah Tower guys. Hilton kesana ya. Mungkin udah. Pada tau ya. Ini saya di kawasan Mispalah membuat jamahnya. Eh Pak Bos. Nah. Cuma ini belum. Pada datang bisnya. Ini masih ngantri. Ini yang naik. Ini baru bis 1 sama bis 2. Luar biasa. Bagaimana kabarnya sehat? Teteh Haji. Sekarang sudah Haji. Alhamdulillah. Ini kawasan hotelnya disini guys ya. Ini situasi dan kondisi seperti ini. Jamah menunggu bis. Karena bisnya belum datang. Macet. Teteh bagaimana kesan dan pesannya perjalanan dengan Ranum? Alhamdulillah bagus pelayanannya. Kalau nggak bagus saya sampaikan nanti sama Kang Ardi. Bagus pelayanannya. Bagus pelayanannya ya. Dari mana? Kalau boleh tau Bu Haji? Dari Rapang. Rapang itu mana sih? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Indonesia. Luar biasa. Itu bosnya teman saya. Kang Ardi. Luar biasa dia tuh. Seorang bos. Masih keluar gak? Luar biasa. Kemarin waktu di bandara lihat tayangannya gak? Di Youtube. Banyak banget hal yang nonton. Sampai 2000 lebih. Nanti mampir ya. Channel Youtubenya Kang Kuska 1985. Oke? Siap guys. Ini masih nunggu bis. Karena belum datang semua bis macet. Nih. Bos ini baru dua bis kan? Dua bis lagi belum kesini. Berarti kalau udah beres saya berangkat. Nunggu di depan. Kayaknya langsung aja langsung. Nunggu di? Nunggu sebelum bandara. Nunggu sebelum bandara. Ini bandara apa sih? Bandara Haji. Yang parca selatan pas. Iya. Keburu. Jam berapa ini pesawatnya? Jam lima diminta di bandara. Jam lima bisa di bandara. Ini langsung ke bandara, bos. Langsung. Jadi lewat Jumum, gak lewat Kornes. Udah diimpulkan ke driver lain? Saya mau minta testimoni, boleh? Apa? Apa boleh? Bagaimana perjalanan dengan Ranung? Alhamdulillah, bagus sekali. Pelayanannya oke sama tua. Pelayanannya enak enak. Hotelnya juga bagus. Masya Allah. Kalau ada keluarga nanti mau ke Tanah Suci, saya mau ajak. Terima Ranung aja kita naikin. Buat pelayanannya. Masya Allah. Oke. Bandung, bandung cinta. Bandung, bandung cinta. Kalau gak puas, nanti saya sampaikan nih bosnya. Puas dong. Siap. Terima kasih ya. Berarti Ranung bagus ya. Bagus. Masya Allah. Siap. Kalau boleh tahu dari mana? Wajib. Wajib. Kofi makan adalah. Ada sayang. Wajib kalau boleh tahu dari mana? Dari Sitraf. Sitraf. Sulawesi Selatan. Wih, mantap. Oke. Siap. Tempatnya Direkturnya Ranung Pagiwana. Oke. Masya Allah. Siap. Terima kasih. Ranung peserta terpajat. Ranung tetap di SGB. SGB. Betul. Usung pagi. Iya dong. Di tempat sampai tas bu. Guys. Juga habis lagi nih. Belum datang ini. Sahabat semuanya. Alhamdulillah. Saya sudah bergerak dari hotel tadi. Membawa jemaah ke Jeddah ya. Akan bertolak dari Mekah menuju ke Jeddah. Insya Allah berkah di setiap langkah. Apa bos? Sahabat-sahabat saatnya berhenti masyiat. Mari kita bertobat. Dan semoga ibadahnya lebih taat. Ini situasi dan kondisi. Posisi sudah bergerak dari hotel. Membawa jemaah akan bertolak dari Mekah Al-Mekah Romah. Menuju ke Jeddah dulu. Dan dilanjutkan ke Indonesia. Raya tercinta. Ditemani dengan Mang Hussein. Ini Mang Hussein ya. Tama'am? Tama'am. Oke. Ini jemaah dari Makassar. Luar biasa. Jemaah Makassar itu udah biasa guys. Mau tau gak seperti apa? Kopernya itu selain beranak itu bercucu. Hahaha. Tujuh gak Bu Haji? Orang Makassar itu punya ciri khas. Saya 12 tahun disini tidak bisa menghilangkan ciri khasnya apa. Kopernya itu kalau gak beranak pasti bercucu. Makanya sudah gak aneh lagi. Kerjasama dengan Kang Hardi. Karena. Beda dengan orang Jawa. Beda dengan orang Jawa. Eh mohon maaf. Karena harus bawa oleh-oleh. Kalau ngasih uang 50 ribu. Nah. Dengerin Bu Haji. Kalau ngasih uang 50 ribu sama saudara itu. Rasanya itu perasaannya kurang pas. Kurang enak. Tapi kalau dikasihnya sejadah. Kurma. Air jam-jam. Wih itu rasanya pas gitu. Karena oleh-oleh dari Arab Saudi. Ya gitu lah. Dan. Guys. Semoga jemaah yang dibawa oleh saya. Semoga mendapatkan umroh yang mabrur. Dan mabrurah diterima sama ibadahnya. Diampunkan dosanya. Diluaskan lapangan usahanya. Sehingga. Di waktu yang akan datang. Bisa kembali lagi ke sini. Bersama keluarga. Tentunya bersama Ranum. Melayani penuh cinta. Dalam ini guys. Cinta itu apa eh? Apa kata-katanya Bu Haji? Untuk hari ini? Duh. Bu Haji sini dulu. Eh. Ini tentang pelayanan Ranum nih. Bagaimana perjalanan dengan Ranum? Hei. Bu Haji. Waktu dan kehormatan dipersilakan. Tuh. Gak mau. Ini disuruh Kang Hardi. Disuruh tanya-tanya sama Bu Haji. Tanya-tanya ini. Ini di jemaah seberanum. Penuh cinta. Ranum penuh cinta. Selain. Kan banyak uang. Kenapa? Kalau banyak uang kurang ini. Kurang adik. Kelebihan. Uang. Karena uh. Luar biasa. Ranum itu. Is the bill. Is the best. Berapa hari di sini Bu Haji? Tidak hari. Alam hari di Mekan. Ayu ah. Empat hari di Medina. Oke. Masya Allah. Tabarok Allah. Setelah. Harganya cuma 27.700. Ih. Ranum memang is the best. Luar biasa. Tidak jauh dari hotel. Terbaik untuk ranum. Semoga sukses. Amin. Tidak lagi kembali. Banyak. Ya banyak. Amin. 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 Kenapa itu belum duduk? Tidak kebagian kursi? Tidak. Tidak. Ada kursinya. Tidak. Pasangannya. Cari pasangan. Mana pasangannya. Tidak. sama lah kalau saya itu saya ini coba di cek dulu coba di cek dulu waktu kedatangan di bandara ada loh di aula itu masuk tiktok masuk YouTube Aduh nggak melihat tayangan saya abu Haji Kang Husna 1985 mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya mengabarkan kepada saya segenap keluarga dari Makassar bahwa hari ini saya dengan transportasi dalil al-malim bersama jamaah runo ranung akan bertolak dari Mekah menuju ke jidah Insya Allah akan ditempu jarak waktu kurang lebih satu jam setengah dan tidak mengurangi rasa hormat kepada jamaah mengganggu istirahatnya ya harusnya istirahat ini diganggu sama saya minta doanya kepada keluarga semoga sehat perjalanannya tidak ada halangan tidak ada rintangan sampai tujuan dari Indonesia kembali lagi ke Indonesia dengan membawa banyak pahla dari Mekahal Mukaroma semoga mendapatkan umroh yang makbul dan setelah melakukan ibadah umroh semoga gemari pahla jinawi wajib nah gitu ya saya akan bergerak dari sini menuju ke Bandara kurang lebihnya seperti itu nanti mampir ya Kang Usna 1985 ya YouTube-nya sama di Tik Tok juga namanya Kang Usna tuh waktu kedatangan di Bandara udah 2000 tuh yang nonton iya siap terima kasih satu kata buat ranum berkah di setiap langkah oke terima kasih semuanya ya saya bersama Bang Hussein nih Bang Hussein ya guys ibu-ibu ibu-ibu kalah ibu-ibu bapak-bapak semoga umrohnya makbul oke oke nah saya sudah bergerak dari hotel guys ini kawasan masih kawasan mispalah ya nah lihat eh memang seperti ini di kawasan mispalah itu kita tidak bisa cepat kalau membawa mobil itu harus hati-hati dan kita kalau naikin jemaah juga harus hati-hati karena tempat suci tidak bisa mensucikan orangnya ya banyak juga pendatang yang memang sengaja ke sini itu untuk mencari kesempatan dalam kesempitan salah satu contoh teman saya kemarin hilang tas waktu naikin jemaah umroh minta tahu siapa itu yang ngambil yang jelas pesan saya dan pesan singkat saya dari driver dalil al-mualim buat semuanya ketika naikin jemaah di mispalah harus hati-hati dan waspada oke mungkin vlog saya cukup sampai disini dulu guys terlalu panjang kalau panjang tuh males nontonnya hai ya salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah subhanahu wa taala mungkin itu yang kami sampaikan saya mengabarkan dari maka amuka rumah insyaallah tidak akan bertinti dan tidak akan bosan-bosannya untuk subscriber saya dan follower saya di luar sana semoga yang menyaksikan tayangan ini dan yang meng-share vlog ini Allah mudahkan Allah mampukan bisa datang kedua tanah suci untuk melakukan sejumlah rangkaian baik ketika daaji dan umroh buat ranung berkah di setiap langkah akhirul kalam wabillahi tupiq walidayah wariru walinayah walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati